MGBHG selaku Direktur BINUS Ad Bekasi Bertempat di Multimedia Galeri BINUS Ad Bekasi, BINUS Online Learning kembali mengadakan gathering yang dilaksanakan pada Sabtu 23 November 2019. Dibuka oleh pembacaan doa dari Bapak Dian Wardana, Profesor Idris Gautama selaku Direktur BINUS Ad Bekasi memberikan kata sambutan dan mengajak mahasiswa BINUS Online Learning untuk berkeliling kampus. Bapak Agus Putranto selaku Direktur BINUS Online Learning juga memberikan informasi seputar perkuliahan kepada mahasiswa baru dan memberitahukan kepada seluruh mahasiswa mengenai sistem ujian berbasis online yang akan dimulai pada angkatan baru di tahun ini. Pemberian sertifikat serta souvenir diberikan oleh Profesor Idris Gautama dan Agus Putranto kepada empat mahasiswa terbaik BINUS Online Learning periode BINUSian 18 hingga 2022. Untuk pemberian apresiasi yang pertama diberikan kepada Vivi Surianti dengan IPK 4, kemudian Atika Nadira Rosanti yang mendapat IPK 3,90, K.O. Bernadetta Olivia Kosasi dengan IPK 3,95, dan apresiasi yang terakhir diberikan kepada Bunga Sonia Oktavina dengan IPK 3,94. Dalam talkshow Art of Networking, William Gondokusumo selaku CEOcampaign.com memberikan materinya untuk dapat mempergunakan apa yang ada untuk membuat suatu peluang. Ia juga memberitahukan alasan mengapa suatu isu dapat cepat berkembang karena empat cara, yaitu dari tidak tahu menjadi tahu, peduli, lalu membuat suatu tindakan. Ia juga memberikan alasannya dalam membuat bisnis startup yang ia buat adalah ingin memberikan kesempatan pada orang lain untuk menyuarakan dan mengajak orang banyak untuk peduli melalui sebuah kempen. Para mahasiswa juga diperkenankan untuk berkenalan satu sama lain dan sharing mengenai pekerjaan yang ia jalani kepada seluruh mahasiswa. Empat mahasiswa berprestasi yang mendapat penghargaan juga memberikan tips and triknya dalam mencapai IPK terbaik, yaitu dengan mengikuti segala peraturan dalam sistem online learning, selalu mengerjakan tugas tepat waktu, dan tidak pernah bolos dalam video conference. Terima kasih.